Membuat jalur yang nanti kita akan buat sengaja untuk menghadirkan... Kampanye terbuka perdana pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Mahfud berlangsung meriah di tengah hujan lebat di lapangan Tegalega Bandung Minggu 21 Januari. Sekitar 10 ribuan warga hadir dalam kampanye terbuka perdana yang mengusung tajuk hajatan rakyat. Selain Capres Ganjar Pranowo, kampanye yang berlangsung di kawasan Monumen Bandung Lautan Api ini juga dihadiri oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dalam orasi politiknya, Ganjar membahas program internet gratis yang ia tujukan agar masyarakat lebih mandiri. Ganjar mengajak warga Jawa Barat untuk mendukung dan memilih dirinya sebagai presiden periode 2024-2029 dan melaporkan jika warga mendapatkan intimidasi agar pemilu berjalan jujur dan adil. Gunakan hak suaranya, jangan lupa tanggal 14 nanti untuk datang. Kalau terjadi situasi yang hari ini ditekan, ditelepon dan sebagainya, laporkan pada kita. Biar betul-betul pemilunya luber, bisa jurdil dan orang akan bisa melihat apa yang dia pikirkan, apa yang dia akan kerjakan, sehingga nanti pada saat mereka memilih, mereka cukup independen dan yakin akan calon yang akan dia pilih. Di penghujung acara, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memperagakan pencoblosan surat suara pemilihan presiden nomor urut 3. Acara dijadwalkan berlangsung hingga malam hari dengan menghadirkan grup band kenamaan Sleng dan Bimbo. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, kantor berita antara mewartakan.